Rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet menunjukkan penurunan pasien sejak selasa siang. Dari jumlah pasien yang semula berjumlah 7.167, menurun menjadi 5.921 atau setara dengan 75 persen keterisian. Rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Pusat mengalami penurunan angka pasien yang dirawat selasa siang. Kecenderungan penurunan pasien terjadi sejak tiga hari terakhir atau sejak adanya PPKM darurat yang diterapkan oleh pemerintah. Selain itu, adanya pembukaan tower baru di Rusun Nagrak membuat pasien yang datang ke Wisma Atlet berkurang. Dari jumlah pasien yang semula berjumlah sebanyak 7.167, berangsur-angsur menurun menjadi 5.921 atau 75 persen keterisian. Untuk per hari ini kita dapatkan data jumlah pasien yang ada di RSDC Wisma Atlet yaitu 5.921 orang atau 75,01 persen. Ini ada kecenderungan dalam beberapa hari ini penurunan jumlah pasien di Wisma Atlet. Durobi menambahkan di Rusun Nagrak sendiri sudah terisi sebanyak 1.872 dari 2.804 tempat tidur yang disediakan. Dari Jakarta, Isan Riansyah, Nusantara TV melaporkan.